Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Pada kesempatan video Nasib dan Hoki kali ini, kita akan membahas mengenai tanda dan proses orang yang dipilih hodam leluhur, beserta manfaat memiliki hodam leluhur. Hodam leluhur adalah sosok jin yang mempunyai tugas untuk mendampingi dan membantu manusia, di mana sifatnya adalah diwariskan. Jadi hodam ini akan tetap berada pada suatu terah, atau garis keturunan seseorang. Hodam leluhur ini, biasanya memiliki tugas untuk menjaga suatu keilmuan agar tetap berada pada satu garis keturunan, ataupun juga mempunyai tugas lainnya, seperti menjaga suatu harta, atau sebagai pagar dari suatu terah keluarga. Memiliki hodam leluhur ini, ternyata akan membawa beberapa manfaat yang bisa dirasakan secara pribadi. Yang pertama adalah, akan membuat seseorang memiliki kemampuan gaib. Maksud dari kemampuan gaib di sini adalah mampu mengetahui terkait hal-hal yang bersifat gaib, dan orang yang mempunyai hodam pendamping dari leluhur akan lebih mudah mempelajari keilmuan-keilmuan gaib, daripada orang yang tidak didampingi. Tidak hanya itu saja, orang yang sudah benar-benar menyatu atau selaras dengan hodamnya, termasuk hodam leluhur, mereka bahkan bisa masuk dan berinteraksi dengan dunia gaib. Manfaat yang lainnya adalah, akan dapat memiliki aura kewibawaan yang memancar dengan kuat. Orang yang mempunyai hodam pendamping leluhur, perilakunya akan mencerminkan suatu karisma dan wibawa yang besar, meskipun orang tersebut masih muda, namun cara berpikirnya akan menjadi sangat matang dan dewasa. Manfaat yang ketiga adalah, dengan mempunyai hodam leluhur, akan bisa menarik rezeki dari segala arah. Hal ini karena orang yang memiliki hodam leluhur, biasanya akan lebih mudah, atau dimudahkan dalam segala urusannya, termasuk sandang pangannya. Namun itu semua juga tidak terlepas dari kuasa di atas kuasa, yaitu Tuhan semesta alam. Manfaat berikutnya bagi orang yang mempunyai hodam pendamping leluhur adalah, dia akan mempunyai daya pengasihan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, tidak heran jika orang ini akan mempunyai banyak kawan dan selalu diterima di mana saja, orang dengan hodam leluhur juga akan mudah dalam menundukkan orang lain, misalnya atasan, lawan jenis, dan lain-lain. Dengan mempunyai hodam leluhur sebagai pendamping, juga akan dapat menjaga atau memagari diri dari hal-hal yang bersifat gaib ataupun non-gaib. Artinya, hodam pendamping tersebut dapat melindungi dan membentengi diri dari berbagai macam gangguan seperti teluh, sihir, santet, dan lain-lain. Setiap sumpah atau ucapan orang yang mempunyai hodam pendamping leluhur itu biasanya akan terkabulkan, atau akan menjadi nyata. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang mempunyai hodam leluhur, harap berhati-hati saat bertindak ataupun berucap, karena ucapan yang dilontarkan dengan segenap hati, atau biasanya saat sedang marah dan emosi kerap kali akan terkabulkan. Manfaat yang terakhir adalah, dengan hodam pendamping yang diturunkan oleh leluhur kepada kita, hodam tersebut bisa menjadi akses atau jalan keilmuan dari para leluhur. Maksudnya adalah seperti yang sudah disebutkan, yaitu menjaga suatu keilmuan atau kesaktian agar tetap berada pada satu terakh keturunan. Adanya hodam pendamping leluhur ini akan dapat mempermudah kita untuk mempelajari ilmu yang sudah dipelajari oleh leluhur kita sebelumnya, entah itu ilmu kanuragan, ilmu penyembuhan, ilmu kebatinan, dan lain-lain. Beberapa manfaat hodam leluhur tadi, baru akan bisa diperoleh apabila antara hodam dengan majikan telah selaras atau telah menyatu energinya. Ketika suatu hodam leluhur mencari calon penerusnya, maka dia akan mencari orang yang masih ada hubungan darah dengan majikan sebelumnya. Hodam leluhur memilih orang yang masih satu keturunan, dikarenakan dia mencari orang dengan energi yang setara dengan majikan sebelumnya. Selain itu juga harus memiliki kesamaan energi dengan hodam itu sendiri, dan biasanya hodam tersebut juga terikat sumpah untuk terus mengabdi pada suatu terakh keturunan. Lalu bagaimana tanda dan proses orang yang dipilih oleh hodam leluhur itu sendiri, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya anda tetap bisa mengikuti video menarik berikutnya, terima kasih. Tanda dan proses yang menjadi awalan bagi orang yang dipilih hodam leluhur adalah, orang tersebut mulai bisa merasakan kehadiran sang hodam leluhur. Terkadang, ada juga yang sudah ditampaki oleh sang hodam, baik secara nyata ataupun lewat alam mimpi, dalam tahap awal ini, belum tercipta adanya keselarasan energi di antara keduanya. Pada proses ini, biasanya sang hodam akan menunggu kesiapan dari calon majikannya, kesiapan seseorang untuk menerima suatu hodam, erat kaitannya dengan kematangan spiritualnya, sehingga apabila anda mengalami fase awal ini, sangat baik untuk memperbaiki dan meningkatkan laku spiritual anda. Tanda dan proses yang terjadi selanjutnya jika dipilih hodam leluhur adalah, anda akan mengalami reaksi baik fisik maupun secara mental atau psikologis. Secara fisik, anda biasanya akan mengalami kelelahan bahkan bisa sampai pada sakit yang berkepanjangan. Namun apabila diperiksa secara medis, tidak ada tanda-tanda adanya suatu penyakit. Begitu pula akan terjadi reaksi pada mental atau psikologis seseorang, mereka akan mengalami suatu keadaan di mana terkadang merasa seperti gelisah, atau cemas yang berlebihan, juga akan berpengaruh pada kestabilan emosinya. Reaksi fisik dan mental ini, akan terjadi sebagai akibat dari proses penyatuan, atau penyelarasan dari energi orang tersebut dengan energi hodam leluhur. Benturan-benturan energi yang saling menyelaraskan inilah yang menyebabkan rasa sakit pada fisik maupun mental. Seseorang yang memang memiliki wadah dan spiritual yang kuat semenjak dari lahir, tentunya akan melalui fase ini dengan cepat. Proses kesakitan ini, juga seringkali menjadi proses pembersihan, atau penebusan dari dosa-dosa atau kesalahan masa lalu yang sudah diperbuat orang tersebut. Dalam fase penyatuan atau penyelarasan energi ini, orang yang akan didampingi hodam leluhur, akan semakin kuat merasakan keberadaan hodam tersebut, dan dibarengi dengan diberikan penglihatan-penglihatan dari kisah hidup para leluhurnya. Setelah lewat dari fase tersebut, orang yang akan didampingi hodam leluhur ini kebatinannya mulai terbuka meskipun belum sempurna. Hal itu akan cukup membuat dirinya menyadari bahwa ada suatu hodam yang ingin berinteraksi dan mendampinginya. Dalam proses ini, seseorang akan mulai mampu untuk berinteraksi dengan hodam leluhur, baik di dalam alam nyata dan alam gaib atau mimpi. Interaksi ini bisa berupa suatu pembicaraan, ataupun suatu wejangan-wejangan dari hodam leluhur tersebut. Orang yang berada pada fase ini, biasanya akan mengalami perubahan pada pola pikir dan sikap perilakunya, yaitu menjadi lebih baik, lebih dewasa, dan bijaksana. Kemudian tanda dan proses orang yang dipilih hodam leluhur selanjutnya, mayoritas akan mendapatkan pusaka atau jimat. Pusaka atau jimat ini merupakan peninggalan leluhurnya pada zaman dahulu, dan hodam leluhur akan mempercayakan orang yang dipilih untuk mewarisi pusaka tersebut. Mereka yang merasa tidak mewarisi pusaka dari leluhurnya, namun didampingi oleh hodam leluhur, maka pusaka tersebut biasanya berwujud gaib, dan sudah menyatu dengan tubuh dan energinya. Tanda dan proses yang terakhir adalah, menyatunya antara energi hodam leluhur dan orang yang didampinginya. Fase ini, ditandai dengan munculnya kemampuan gaib atau kekuatan batin secara tiba-tiba atau alami, bahkan tanpa proses belajar sebelumnya. Selain itu juga, ditandai dengan diperolehnya berbagai manfaat yang sudah disebutkan di awal video tadi. Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam menyikapi hodam adalah, jangan sampai hodam tersebut menguasai Anda, jangan sampai jin pembantu tersebut Anda tempatkan di atas kemuliaan Tuhan. Demikianlah ulasan mengenai tanda dan proses orang yang dipilih hodam leluhur beserta manfaatnya. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Amin. Terima kasih telah menonton!